Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari MSI yang bertajuk Adam Syaz Wening Fatin Afifah. Pelakon Adam Syaz memberi amaran kepada bekas istrinya, yaitu Fatin Afifah, agar hadir ke Mahkamah Syariah Syah Alam bagi sebutan pertama kes tuntutan hak penjagaan anak perempuan mereka pada 26 Januari ini. Adam atau Nur Syaz Azli, Abdul Ghani, 42 tahun berkata, dia terpaksa membuat kes berkenan ke muka pengadilan bagi menuntut haknya sebagai seorang bapak, ekoran dia tidak dapat bertemu dengan anaknya, Ivy Hera Sofia, yang kini berusia 7 tahun. Tarik mahkamah dapat tetapkan untuk sebutan pertama kes dan harapnya, dia, yaitu Fatin, akan menghadiri ke mahkamah pada tarik tersebut. Buat masa ini saya hanya kemukakan satu kes sahaja tapi akan ada isu lain berbangkit katanya kepada MSA. Dalam pada itu, Adam turut berpesan kepada Fatin agar membawa semua bukti-bukti dan dokumen yang diminta sebelum ini agar kebenaran boleh ditegakkan di mahkamah. Kata pelakon film Juvana itu, meskipun ramai menghentam dirinya ekoran masalah yang berlaku di antara mereka, tetapi Adam memilih untuk tidak membuat kecoh karena ingin menjaga maruah kedua-dua belah pihak dan mengeruhkan keadaan. Buat masa ini saya tak ingin waru-warkan sangat di media sosial karena ingin menjaga maruah kedua-dua belah pihak. Tapi, kepada pihak sebelah sana, tolong bawa semua bukti-bukti dan dokumen yang saya minta sebelum ini jangan cakap sedap mulut sampai berlaku fitnah dan penghinaan terhadap saya katanya. Adam dan Fatin pernah berkahwin pada 21 Desember 2013 namun bercerai pada 30 Mei 2017. Selain Ivy, Fatin turut memiliki seorang anak lelaki yaitu Adam Ice, Aryan yang kini berusia 10 tahun hasil perkawinannya sebelum ini. Tujuan hari ini sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!